Pada hari Jumat 14 April 2023, KPK melakukan OTT dan mengamankan 9 orang termasuk diantaranya Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terkait dengan kasus ini. Yana Mulyana diketahui menerima swab dari PT Sarana Mitra Adiguna selaku pihak penyedia layanan CCTV dan layanan internet senilai 924,6 juta rupiah. Yana Mulyana dan keluarganya juga menerima fasilitas bepergian ke luar negeri menggunakan anggaran milik PT SMA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.